Ini ongkos ojeknya. Ya. Nah kalau yang ini utang saya yang kemarin. Utang apaan sih ah? Utang oplet kemarin. Aduh jangan, jangan, jangan. Saya udah ikhlas kok. Saya bener-bener nolong. Udah gak apa-apa bang. Aduh jadi kagak enak ah. Jangan, jangan. Gak apa-apa kok bang, gak apa-apa. Yang namanya utang itu harus dibayar. Jadi sekalian saya mau bilang makasih soalnya abang udah nolongin saya. Kalau abang gak lewat, kayaknya saya waktu itu udah ribut kali sama dia. Sama suaminya ya? Suami? Saya kan masih muda bang. Saya tuh belum berkeluarga kok. Maaf. Saya pikir suaminya pacar kali. Pacar? Ya dulu sih iya. Sekarang sih udah. Aduh kasiman. Kasian. Gadis. Ngapain ngobrol di luar? Suruh masuk dong temennya. Uh, narok. Hah? Bang Madra. Neng ini? Siapanya dia? Itu ibu saya bang. Bang Madra, apa kabar? Ah, alhamdulillah baik. Rok. Ini anaknya? Iya bang, ini anak ayah. Lah, ibu kenal sama abang ini ya? Kenal? Abang ini temen lama ibu. Iya kan bang Madra? Kita temen lama. Iya, iya. Temen lama banget. Udah karatan. Oh. Ya udah, saya masuk dulu ya bu. Iya. Mari bang. Ya. Yang tadi itu anak lu dari si Cecep. Iya bang, itu anak ayah dari Kang Cecep. Cakep kayak gue ya. Sembarangan deh abang kalau ngomong. Maksud gue cakep kayak emaknya begitu. Ya udah, karena udah sore. Gue mau pamit aja. Salam aja ya sama laki lo. Laki ayah udah gak ada bang. Inadilahi wa inadilahi rajiun. Kapan meninggalnya? Bukan meninggal bang. Ayah udah lama cerai dari Kang Cecep. He. Bicara ya ambil si Cecep? Iya bang. Ya udah kalo gitu. Udah sore gue mau pamit ya. Iya bang, makasih ya. Udah nganterin anak ayah. Sama-sama. Tadi bener nih. Kapan-kapan kalo gue mampir boleh. Pintu rumah ayah terbuka buat abang kalo mau main kesini. Alhamdulillah. Terima kasih. Asik. Udah ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya bang. Iya. He he he.